Pada tahun 2015 silam, Hideo Kojima meninggalkan perusahaan game yang telah membesarkan namanya Halo bro, balik lagi di channel Dark Borneo Pada kesempatan kali ini, kami mau mengajak kalian semua untuk membahas mengenai beberapa dev lover game yang paling terkenal memeras playernya atau bisa dibilang mereka ini mata duitan Seperti yang kita tahu ya, industri game memang terkenal punya pendapatan sangat besar dari tahun ke tahun menurut data yang dilaporkan Yuzu pada tahun 2019 lalu Yuzu sendiri adalah salah satu perusahaan terdepan dunia yang memiliki basis data lengkap dan mendalam untuk mengenai semua industri gaming dan e-sport Salah satu produk yang paling laris dari Yuzu adalah market report atau laporan pasar dari yang global sampai spesifik Jadi mereka ini memiliki akses data lengkap mengenai pendapatan industri game Nah, menurut laporannya pada tahun 2019 lalu share market dari industri game secara global bernilai lebih dari 152 juta miliar dolar Amerika bro Ini merupakan nilai yang sangat fantastis Angka ini akan bertambah setiap tahunnya dengan kenaikan sekitar lebih dari 10% Tentunya ini menjadi bukti bahwa industri game ini sangat berjaya dan dapat mengalahkan pendapatan industri film dan musik Ini dikarenakan setiap harinya game lebih laris manis dimainkan banyak orang Ketimbang menonton film dan mendengarkan musik Orang-orang lebih memilih bermain game Perputaran uang di industri game sangat cepat bro Sayangnya ini membuat banyak perusahaan game lebih mementingkan keuntungan dibandingkan memberikan kualitas dari permainan yang ditawarkan mereka Malah banyak juga loh perusahaan game serakah yang gak berhenti memeras pemain Nah kira-kira devlover game apa saja ya yang layak masuk list video kali ini dan sering bikin jengkel penggemarnya Namun sebelum lebih lanjut nih bro Tekan dulu dong tombol like-nya Biar kami tetap semangat membuat konten untuk kalian semua Jika sudah kita lanjut ya Let's begin 5. Electronic Arts Nah kalian mungkin udah gak asing lagi kan dengan devlover yang satu ini EA alias Electronic Arts yang merupakan perusahaan pengembang, penerbit, dan distributor video game yang bermarkas di Redwood City, California Devlover game yang satu ini terkenal banget mata duitannya bro Prioritas utama mereka adalah ngasilin keuntungan sebanyak-banyaknya Sebenernya wajar-wajar aja sih Namanya juga perusahaan ya kan Pastinya mau cari untung Namun menurut kami Tingkat mata duitan EA udah gak bisa ditoleri lagi bro Mereka memeras penggemarnya melalui DLC Electronic Arts bisa dibilang sebagai perusahaan game yang sangat serakah Mereka menyuruh kita untuk membayar sebuah DLC atau konten tambahan Memang DLC itu wajib berbayar bro Tapi yang dilakukan pihak EA ini udah keterlaluan DLC yang kita bayar ini sebenernya udah seharusnya masuk ke dalam gamenya sejak awal Masalahnya bukan cuma itu saja EA juga seringkali tidak memberikan informasi yang jelas untuk kontennya Contohnya saja kasus konten karakter Darth Vader di game Star Wars Battlefront 2 Pada tanggal 12 Oktober tahun 2017 lalu Seorang penggemar bertanya di forum Reddit Kenapa karakter Darth Vader tetap terkunci meskipun dia sudah membeli versi premium game tersebut Seharga 80 dolar Dan ternyata baru diketahui Karakter Darth Vader ini baru bisa dimainkan Dengan cara membeli loot box Yang tentunya harus berbayar juga Selain itu EA juga selalu bikin game nanggung Yang sebenernya gak pantas buat dirilis Mereka juga terkenal terlalu terburu-buru saat ngerilis game Padahal game tersebut sebenernya masih butuh penyempurnaan Karena masih terdapat banyak kecacatan 4. Epic Games Para pemain Fortnite pastinya udah akrab banget kan sama yang namanya Epic Games Nah buat kalian yang belum tau Epic Games ini adalah pengembang perangkat lunak dan sekalian penerbit video game asal Amerika Yang berbasis di North Carolina Salah satu game terkenal yang pernah mereka produksi yaitu Fortnite Fortnite adalah game shooter yang dikembangkan oleh Epic Games pada tahun 2017 lalu Game ini pernah sangat dipopulerkan pada tahun 2018 Dan sampai sekarang game ini masih tetap eksis kok Game ini pernah menghasilkan uang sangat banyak Yaitu mencapai 296 juta dolar Karena kesuksesan game Fortnite ini Epic Games berusaha terus-menerus merauk pundi-pundi uang Yaitu dengan membentuk platform game digital Bernama Epic Game Store Seperti yang telah kita ketahui Epic Game Store miliki bagi hasil yang sangat menggiurkan bagi para publisher Dimana mereka cuma ngambil 12% dari total penjualan game Yang terjual di store mereka Sementara 88% akan masuk ke kantong publisher Jadi kalau dihitung misalnya publisher dapat 50 juta dolar Amerika Maka Epic Games hanya mengambil 6 juta dolar saja Sementara 44 juta akan masuk ke kantong publisher Inilah yang membuat Epic Games dibenci banyak orang Karena sang perusahaan terlihat sangat egoistis Dan ingin meraup banyak penghasilan 3 Activision Nah, devlover game yang satu ini hampir sempat bangkrut bro Lantaran warai laba gamenya sering rugi kalah dirilis Activision pun berusaha merengkuh Blizzard Entertainment Sebagai mitra bisnis mereka Dengan ini Activision mendapatkan kesempatan Untuk merilis gamenya dalam jaringan battle.net milik perusahaan tersebut Sayangnya hal ini justru membuat game miliknya Gak bisa dinikmati banyak kalangan Dan sang pengembang mematoknya dengan harga yang cukup mahal Activision sempat dianggap gagal mengembangkan seri Call of Duty Lantaran membandrol harga game tersebut dengan sangat mahal Dan setelah dirilis Mereka pun jarang memperhatikan gamenya Contohnya saja Call of Duty Black Ops 4 Yang terkenal mengusung tema action shooter Dalam balutan battle royale yang dihargai dengan sangat mahal Belum lagi sistem kelas yang akhirnya bisa dibuka Dengan mengharuskan kita sebagai player untuk mengeluarkan uang Oleh sebab itu maka pantas sekali Activision ini Masuk ke dalam list sebagai devlover mata duitan Apakah kalian setuju sama pendapat kami? Silahkan berikan pendapatmu di kolom komentar bawah ya 2. Rockstar Games Nama Rockstar Games menjadi salah satu perusahaan game yang sangat besar Dengan nilai saham dan pendapatan yang sangat tinggi setiap tahunnya Dengan warah labah seperti GTA atau Grand Theft Auto Sang pengembang akhirnya berkembang menjadi salah satu raksasa di industri video game Tapi sayangnya mereka terkenal sebagai tangan besi kala mengurusi para karyawan Pada saat mengembangkan Red Dead Redemption 2 Mereka bahkan mematok jam kerja hingga 100 jam per minggu bagi para karyawannya Pihak Rockstar mengatakan bahwa ini sebagai bentuk disiplin Dimana Rockstar berusaha memaksimalkan produksi game miliknya Sayangnya hal ini dinilai cukup memberatkan para karyawan yang bekerja di perusahaan Rockstar tersebut Dimana mereka harus menguras tenaga untuk bekerja hingga 100 jam per minggu Dan tidak sesuai sama upah yang diberikan oleh pihak perusahaan tersebut Hal inilah yang membuat nama Rockstar menjadi mata duitan Dan hanya mementingkan tenaga karyawan saja Tapi tidak memberikan gaji yang sesuai Konami Pada tahun 2015 silam Hideo Kojima meninggalkan perusahaan game yang telah membesarkan namanya Keputusan berat ini menjadi drama yang sempat mencuat bagi komunitas penggemar game Pasalnya Konami terlihat sangat egois untuk tetap melanjutkan seri Metal Gear Solid Yang menurut Kojima seharusnya berakhir pada Metal Gear Solid V Phantom Pain Di luar itu tekanan juga masuk lantaran penggemar game horror Meminta sequel Silent Hill yang kala itu dikerjakan setengah-setengah oleh Kojima Keputusan Konami untuk melepas Kojima pun dinilai sebagai langkah yang sangat buruk Pasalnya sang perusahaan terkesan hanya memaksa Kojima Untuk membuat game tanpa mengerti alasan dan konsep yang tengah ia kembangkan untuk gamenya Kira-kira apakah Konami masih menyesal telah melepas salah satu sutradara game terbaik ini Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Silahkan komen di bawah ya Oke guys itulah beberapa devlover game yang sering dicap dengan mata duitan Semoga kalian suka dengan video ini ya Jangan lupa like dan subscribe channel kami Biar kami tetap semangat untuk membuat video dan menghibur kalian semua Oke, see you next time Terima kasih telah menonton